DPR Sebut RUU Pilkada Belum Bisa Disahkan DPR Sebut RUU Pilkada Belum Kunjung Disahkan sebelum Pendaftaran Pasangan Calon Pilkada 2024 pada 27-29 Agustus mendatang. Dasko menjelaskan berdasarkan tata tertib DPR, pengambilan keputusan RUU Pilkada dalam rapat paripurna tak bisa diambil hari ini. Lantaran tak memenuhi quorum, hal itu dikarenakan hanya 89 anggota yang hadir ke rapat paripurna. Sebelumnya, Dasko juga yang menandatangani Undangan Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI dengan pemerintah dan DPD untuk membahas revisi Undang-Undang Pilkada yang dinilai sebagai upaya DPR RI menganulir putusan Mahkamah Konstitusi. Sufmi Dasko Ahmad adalah wakil ketua DPR RI dari fraksi Partai Gerindra. Dasko diketahui merupakan salah satu tokoh yang terlibat langsung dalam pendirian Partai Gerindra pada 2008. Saat lolos kesenayaan pada 2014, ia bertugas di Komisi 3 DPR. Kemudian pada periode 2014-2019, ia terpilih sebagai Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI. Sejak 2020 hingga kini, Dasko menjabat sebagai Ketua Harian DPP Partai Gerindra. Sampai jumpa di video selanjutnya.